Halo, selamat datang kembali di Youtube channel Mama Aska Kitchen. Di video kali ini saya mau berbagi resep kuih tradisional Nagasari Labu Kuning atau Pais Walu yang bahannya ekonomis, mudah dibuat, rasanya sangat enak. Kalau kalian penasaran ingin tahu bagaimana cara aku buatnya dan apa saja bahannya, silakan tonton video ini hingga selesai. Siapkan teflon atau panci, masukkan 150 gram gula pasir, masukkan setengah sendok teh garam, satu saset kecil vanili bubuk, 200 gram tepung beras, 50 gram tepung kanji atau tapioca, tambahkan 400 ml santan kelapa, lalu aduk hingga tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Seperti ini, adonan sudah cukup licin. Masukkan 400 gram labu kuning yang sudah dikukus dan dicoper hingga halus. lalu diaduk kembali hingga tercampur rata. selamat menikmati. Masukkan secukupnya pewarna makanan kuning Diaduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur rata Masak dengan api kecil sambil terus diaduk Lama-kelamaan adonan akan mengental tetap lanjut diaduk saja Adonan diaduk terus hingga kalis Seperti ini adonan sudah cukup kalis kemudian matikan kompor Langkah berikutnya ambil 1 lembar daun pisang Olesi secukupnya minyak goreng supaya nanti tidak lengket Lalu ambil secukupnya adonan Kemudian gulung ke arah dalam caranya seperti di video Lalu lipat ujung atas dan bawahnya Selanjutnya masukkan adonan ke dalam kukusan yang sudah panas Lalu ditutup kukus selama 20 menit dengan api sedang hingga matang Setelah 20 menit kue nagasari sudah matang Kemudian keluarkan kue dari kukusan Ini dia kue nagasari labu kuning sudah jadi Siap dinikmati Terlihat warnanya sangat cantik Teksturnya lembut Manisnya juga pas Pokoknya kalian harus segera mencobanya ya Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih